Intro Semangat sumpah pemuda terlihat dapat memicu generasi muda untuk dapat mengembangkan sisi kreatif untuk terus belajar pada seni dan kebudayaan. Hal inilah yang terlihat pada berbagai gabungan komunitas di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang menamai komunitas mereka dengan gemar, maja dan pemuda kreatif atau gerak dengan mencanangkan generasi muda yang berdaya, berkarya dan peduli. Salah satu kegiatan unik dan menarik dari komunitas ini adalah menggelar fashion show Busana Daerah bersama para penyandang disabilitas dalam rangka memperingati puncak acara hari sumpah pemuda 2018. Gelasan pemuda penyandang disabilitas di kota Kupang mengikuti pagelaran fashion show Busana Daerah di pelataran Gedung Sasando, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Meski dengan segala keterbatasan yang dimiliki seperti tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa dan tuna netra, namun para defable itu dengan semangat melakukan fashion show yang dipandu langsung Timur Creative People. Dengan berpakaian adat sambil berjalan serta ada pula yang menggunakan kursi roda dan tongkat, masing-masing memperagakan cara berpose dan memperagakan gaya bagaikan para model fashion show profesional. Menurut Serafina BT, salah seorang penyandang disabilitas mengatakan kegiatan sumpah pemuda tahun ini sudah bersifat inklusif karena melibatkan semua komponen sehingga para penyandang disabilitas dapat berkolaborasi. Dirinya berharap agar kedepannya mereka tidak melupakan para penyandang disabilitas untuk turut dilibatkan dalam segala bentuk kegiatan. Ya, kalau pesan saya untuk pemuda Indonesia, untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan jangan sampai merupakan pemuda dengan disabilitas atau pemudi dengan disabilitas karena kan Tuhan menciptakan kita tidak semua sempurna. Jadi pasti semua punya keterbatasan. Oleh karena itu kita berharap tahun ke depannya pemuda lebih bersemangat lagi dan lebih berkolaborasi lagi. Jadi kami berharap jangan sampai ada yang melupakan, ada yang dilupakan maksudnya. Jadi kalau ada kegiatan kepemudaan jangan sampai teman-teman penyandang disabilitas tidak dilupakan. Sementara itu menurut Rian Ngongo, Ketua Gerak Sumpah Pemuda mengatakan kegiatan ini dapat memberikan nilai peduli dengan masyarakat dan sesama. Terlibatan kaum disabilitas ini meski dengan segala keterbatasan hidup mereka tetap bisa berkarya lewat fashion show mempromosikan penunan khas daerah. Akhir tadi kita buat fashion street bersama disabilitas. Mungkin banyak yang bertanya, untuk apa sih sebenarnya fashion street dengan disabilitas? Ini tidak ada dalam rangka memanfaatkan penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Tapi kita mau supaya penyandang disabilitas juga lewat tenun itu diangkat menjadi betul-betul manusia seutuhnya. Manusia Nusa Tenggara Timur juga yang punya kemampuan untuk kalau bisa dia juga mempromosikan tenun bagi Nusa Tenggara Timur. Dan lewat mereka juga mereka bisa berdaya, mereka juga bisa berkarya lewat fashion ini. Dan mereka juga bisa peduli dalam tanda putih untuk bangsa ini, untuk daerah kita lewat tenun. Mungkin kali ini kita buat sedikit berbeda, kami sangat berharap bukan sampai saat ini saja. Kalau bisa tahun-tahun depan, tahun-tahun yang akan datang, ini menjadi eventnya bukan event pemuda saja, tapi juga eventnya pemerintah. Pemerintah membuat sesuatu bagi pemuda lewat event ini. Kita akan bantu pemerintah ke bagaimana cari tema, cari hal yang paling menarik, yang baru, isu-isu yang paling bagus untuk membangun NTT dan juga bangsa ini untuk buat event bersama pemerintah. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih sudah menonton!